Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 94-63 dipotong ketiga dari Golden State Warriors, tapi dengan tenang pasukannya Dog Rivers berhasil membalikkan situasi dan akhirnya menang dengan skor 135-131 di game kedua yang artinya sekarang serisnya 1-1 seri menuju ke Stable Center untuk game ketiga dan game keempat. Gue jujur, tadi pas ketinggalan 94-63, gue udah mikir mau matiin League Pass gue sih, gue udah nyerah, gue kira ini akan seperti game pertama ceritanya, tapi untungnya gue gak matiin dan pelan-pelan Lost Angels Clippers berhasil mengejar Golden State Warriors yang menurut gue mereka udah terlalu convertible tadi, leading segitu banyak, defense-nya udah gak ketat, dan juga sering sekali melakukan turnover, kalau gak salah di game ini dia 19 kali turnover tadi. Tapi, Lou Will, man, jersey yang gue pake, gila banget sih Lou Willems ini, sakti sih hari ini menurut gue sih, 26 poin di 18 menit terakhir, kalau gue gak salah, total 36 poin dan 11 asis. Gila, man, gue kaget banget sih Lou Willems ini bisa double digit asisnya tadi, padahal gue liat, tembak mulu deh, dan tembakannya susah-susah, ada tadi yang 3 poin itu di corner itu juga udah susah, dan yang jaga dia pun gak main-main nih. The best, one of the best lah gue bilang, one of the best perimeter defender yaitu Clay Thompson, tadi The Hat tuh juga indir, kayak elbow udah miring-miring gitu, jaga Clay Thompson, masih masuk aja. So, men, ini kenapa alasannya gue dari jamannya dia di Philadelphia Seven Sisters, gue suka banget sama Lou Will, orangnya cool banget, calm, gak terlalu banyak ngeluarin emosi, tapi pasti tembakannya masuk sih, itu aja sih. Kenapa gue suka sama Lou Will, dan sekarang gue mau berterima kasih kepada Philadelphia Seven Sisters, walaupun kita harus memberikan Tobias Harris dan juga Boban, tapi kita mendapatkan seorang rookie, yang menurut gue ini luar biasa sekali, mainnya tenang banget tadi di saat-saat di clutch, Dan juga nih yang gue bilang akan jadi shooter masa depan Clippers, yaitu Landry Schmetz, dimana tadi Landry Schmetz skornya tuh sudah di 130-131 untuk Golden State Warriors. Di 15 detik terakhir, dia mendapatkan passing dari SGA, Shai Goldish Alexander, dan dengan tenang dia masukin 3 poin. Pak tadi play-nya sebenernya untuk Lou Williams ya, Lou Williams pengen dapetin switch kepada Steph Curry, tapi gak dapet, akhirnya boleh dioper ke SGA, dan takdirnya adalah memang Landry Schmetz untuk memasukkan 3 poin, yang menurut gue tadi itulah yang bikin menang pertandingan kali ini sih. Jadi, men, luar biasa banget hari ini semua pemainnya Clippers mainnya juga bagus, Montres Harrell double-double 25 poin dan 10 rebound, plus Danilo Gallinari 24 poin. So, congratulations untuk semua fans Clippers yang ada di Indonesia, walaupun gue hanya tau beberapa doang, tapi gue bilang kemenangan ini mungkin impact-nya gak akan bikin Clippers sampai menang series ini, tapi gue bilang at least kita gak di-sweep lah ya, Ellis gak 4-0, tapi gue rekmen Ellis bisa menang satu kali lagi sih Clippers sih, karena ini momentum-nya kayaknya cukup bagus, dimana juga tadi Patrick Beverly gue lupa tuh, Patrick Beverly juga mainnya luar biasa banget, dia membuat KD kayaknya frustasi banget sih, dengan defense-nya dia bener-bener ya, Kalau lu bukan temennya Patrick Beverly sih, lu pasti kesel banget sih ngeliat Patrick Beverly sih, laganya udah nabrak-nabrak KD mulu, terus udah gitu bener-bener konyol banget ya, jaga aja KD, tapi itu membuat KD frustasi, dan tadipun gue sangat salut dimana Patrick Beverly melakukan steal di tengah lapangan saat Steph Curry membawa bola, itu jarang banget gue lihat Steph Curry kecolongan bola di tengah lapangan, yang hasilnya diambil sama Patrick Beverly dan dioper ke Daniel Gagnari menjadi sebuah slam dunk, so Patrick Beverly gue harapkan bisa main defense seperti itu lagi tadi, walaupun tadi dia fallout, KD juga fallout, tapi man, gue seneng aja sih Clippers bisa menang, karena kita tau gue ini jadi fansnya Clippers tahun 2003 ya, saat gue pindah SMA ke Los Angeles, dimana saat itu Darius Miles dan juga Quinton Richardson, kita jarang menang lah timnya lah, jarang gak pernah masuk playoff juga, tapi banyak sekali temen-temen gue kayak, lu ngapain tuh gue Clippers, jadi I hear all this shit, kayak selama jadi fansnya Clippers, jadi hari ini tuh hari yang spesial, dimana gak akan ada yang menghina Los Angeles Clippers gue, walaupun cuma untuk sehari doang, so I'm gonna take advantage of that, tapi gue harapkan Clippers dengan menang ini, at least nanti bisa menarik lah ya, menarik perhatian beberapa free agent, siapa tau dia mau membantu Clippers musim mendatang, tapi man, it was a very good win and very good day to be a Clipper fan, tapi untuk Warriors sendiri, tadi kita tau ada insiden dimana DeMarcus Cousins, cedera quadricepsi dia, kita gak tau statusnya apa sampai hari ini, karena dia baru mau MRI, mungkin nanti siang waktunya San Francisco, so kita harapkan sih gak robek ya, kuat Deception, karena kuat Deception robek, ini bisa lama istirahat, yang wala cederanya mirip dengan Kawhi Leonard, ataupun juga dengan Tony Parker, yang mungkin outnya bisa 6 bulan sampai 10 bulan, ini sangat disayangkan sekali, karena Boogie merupakan addition yang bagus banget, dan gue pengen banget, gue penasaran banget, pengen liat, apakah Warriors dengan Boogie ini bisa juara atau enggak gitu, tapi sayangnya, kayaknya sekarang Boogie tidak akan bisa melanjutkan permainannya lagi di playoff, karena cedera quadricepsi, tapi all the best untuk Boogie, jelas, ini merugikan sekali untuk Warriors, karena Boogie adalah number one center-nya mereka, tapi untungnya mereka udah nge-sign Andrew Bogut, yang udah ngerti dengan sistemnya Warriors, so hopefully dia bisa mengisi absennya Boogie nanti, so, gak tau apakah ini akan menurunkan chance-nya Warriors untuk juara atau enggak, karena kita tau masih ada Clay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, dan juga Staff Curry, so, masih favorit lah ya menurut gue untuk menjadi juara NBA last season-nya, tapi jelas, lawan-lawan pasti ngeliat, waduh, ini udah mulai ada celahan dikit nih, apalagi Houston Rockets yang kemungkinan, gue harapkan bisa masuk ke semifinal untuk menghadapi mereka, but, that's all my video, gue hanya ingin bikin video ini, hanya ingin sharing kesenangan gue aja hari ini, karena gue seneng sekali, Clippers gue bisa melakukan comeback atas Golden State Warriors, kayaknya angka 31 ini ada keramat ya untuk Warriors ya, kita tau tadi ada orang yang bahas, waduh, ini angkanya 31 seperti waktu Cleveland Cavaliers melakukan comeback di series NBA Finals, dimana Cavaliers menjadi juara NBA, sedangkan harinya juga 31.31 comeback-nya, so, mungkin harus avoid angka 31 aja sih ini, Warriors ini, but guys, itu aja sih video hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen menurut kalian dari game Clippers lawan Warriors, gimana ada yang matiin gak gamenya saat udah ketinggalan 30 poin, jadi share aja langsung di comment section di bawah, and jangan lupa untuk subscribe channel gue, thank you guys for watching, langsung guys next video, peace!